Intro Film Fina sebelum tujuh hari merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata seorang gadis yang bernama Fina asal Cirebon yang mati secara mengenaskan pada tahun 2016 karena menjadi korban pembantaian geng motor Dua warga tewas akibat diserang geng motor di Cirebon, Jawa Barat Anak apalagi kepolisian beserta kekasihnya sodara meninggal dunia setelah dianiaya dan juga diperkosa oleh lebih dari sembilan pemuda anggota geng motor Fina adalah seorang gadis cantik yang berusia 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat Dia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya adalah seorang nelayan sementara ibunya memilih menjadi TKW di Malaysia Fina saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya Fina sekolah di salah satu SMA di Cirebon Dia memiliki sahabat dekat yang bernama Linda Linda sendiri memiliki kemampuan untuk melihat makhluk takasat mata Sementara itu ada seorang pemuda yang bernama Egi Dia adalah siswa SMA dan menjadi ketua geng motor Ayah Egi berprofesi sebagai anggota polisi Egi memiliki kekasih satu sekolah dengan Fina Saat Egi menyebut pacarnya dia menggoda Fina dan memberikan sepotong es krim kepada Fina Sang pacar yang bernama Tika tidak terima Egi telah menggoda Fina Saat di sekolah dia bersama dengan teman perempuannya melakukan perundungan terhadap Fina dengan cara menempelkan premen karet ke rambut Fina Kejadian itu tidak hanya sekali terjadi Tika bahkan melebrak Fina saat di kamar mandi Namun Fina memberanikan diri untuk melawan perundungan itu dengan cara menyeramkan air kepada mereka Sementara itu Fina tidak menceritakan kejadian perundungan kepada sahabatnya Dia memilih curhat kepada neneknya Namun Fina meyakinkan neneknya bahwa dia bisa menghadapi para pelaku perundungan kepadanya Hingga suatu hari Fina dan Linda membicarakan geng motor yang semakin meresahkan di kota Cirebon Ada teman laki-laki mereka yang bernama Lukman mengaku terpaksa ikut bergabung dengan geng motor agar dia tidak diganggu oleh anggota geng motor Pada suatu hari Fina berhasil menjadi juara dalam lomba modeling di kota Cirebon Egi yang senantiasa memperhatikan gerak-geri Fina dia diam-diam memendam perasaan cinta kepada Fina Namun Fina tidak menggubrisnya Pada suatu hari Fina dan Linda nongkrong di sebuah kafe Sementara di tempat yang sama Egi juga tengah nongkrong bersama anggota geng motornya Dia memanggil dan memaksa Fina untuk ikut bergabung bersamanya Namun Fina dengan tegas menolaknya Egi yang masih penasaran dengan Fina Dia terus berusaha untuk mendekati Fina Hingga pada suatu ketika Saat Fina masuk ke toilet wanita di sekolah Diam-diam Egi masuk ke dalam toilet itu Dan dia menggoda dan memaksa Fina Fina berusaha berontak hingga akhirnya Fina meludai Egi Dan Fina pergi meninggalkannya Kejadian itu membuat Egi sakit hati dan menaruh dendam yang mendalam kepada Fina Dan itulah yang menjadi awal malapetaka buat Fina Suatu malam Fina dan Linda tengah asik menikmati pertunjukan tari topeng di alun-alun kota Cirebon Kakaknya yang berniat menyebut Fina tiba-tiba ban motornya bocor Oleh karena itu Fina memilih ingin naik ojek saja Tak lama kemudian teman laki-laki Linda yang bernama Deden datang bermaksud untuk menyebut Linda Saat itu Deden bersama temannya yang bernama Zaki Linda menyarankan Fina untuk bersama Zaki Karena kebetulan Zaki sudah mengenal Fina Sembari Zaki mengantarkan sebuah paket Akhirnya Fina menuruti saran Linda untuk berboncengan dengan Zaki Saat Fina berboncengan dengan Zaki Namun tiba-tiba ada sekelompok geng motor membuntutinya Ternyata mereka adalah Egy bersama dengan teman-temannya yang tergabung dalam geng motor Pada malam itu Egy menyusun rencana memberikan pelajaran kepada Fina Yang telah berani menolak cintanya dan meludahinya Hingga akhirnya sampai di flyover kemongpongan Mereka dipukul dengan balok kayu hingga mereka terjatuh dan terkapar di aspal Setelahnya menganiaya mereka dengan brutal Egy membenturkan kepala Fina ke motornya Fina dan Zaki yang sudah tidak berdaya Dibawa ke tempat yang sepi yaitu markas geng motor mereka Di markas geng motor itu mereka menyeret tubuh Fina dengan kejinya Mata Fina ditutupi dengan ikat pinggang Dan dia distubuhi secara bergiliran oleh Egy dan teman-temannya Sementara Zaki yang sudah tidak berdaya Dipaksa untuk menyaksikan aksi bejat mereka Tak hanya itu saja Kaki Fina dilindas oleh motor yang dikendari oleh Egy Hingga akhirnya Fina dan Zaki mati secara mengenaskan Setelah Fina dan Zaki dinyatakan tidak bernafas Para pelaku membuat suatu alibi Untuk menghilangkan jejak dari aksi ke gym mereka Mereka membuang dua korban beserta motornya di TKP awal Tepatnya di jembatan flyover kemongpongan Jadi seolah-olah mereka berdua menjadi korban kecelakaan lalu lintas Kedua mayat yang ditemukan di jalan layang desa kemongpongan Keesokan harinya mayat Fina dan Zaki ditemukan warga di flyover kemongpongan Menurut penyidikan awal polisi Kematian Fina dan Zaki diduga akibat kecelakaan tunggal Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal Karena tidak melibatkan kendaraan lain Keluarga Fina sangat shock mendapat kabar kematian Fina secara tiba-tiba Ayah dan kakek Fina datang di TKP flyover kemongpongan Keluarga Fina sangat bersedih yang mendalam atas kematian Fina yang sangat mereka cintai dan sayangi itu Mantara itu ada seorang pemuda yang bernama Dani Dia seorang jurnalis sekaligus konten kreator yang mengelola kanal Youtube Dani yang ikut melihat TKP dia terlihat sangat tertarik untuk meliput peristiwa tragis itu Dani pun meyakini tewasnya Fina dan Zaki bukanlah kecelakaan tunggal Dia mencium ada unsur kesengajaan untuk menghabisi Fina Dia berusaha mencari tahu berbagai fakta untuk mengungkap penyebab kematian Fina Sementara itu nenek Fina terlihat berduka dan sedih yang mendalam atas kematian cucu yang dicintainya Dia berusaha mengikhlaskan musibah yang terjadi pada Fina Saat memandikan jenazah Fina, neneknya mendengar permintaan tolong arwah Fina Rasa curiga mencuat, kalah mendapati lengan dan kaki cucunya patah dengan luka yang menganga Ada yang belum aku ceritakan apa soal Fina Makanya Fina itu kata tulangnya keluar Ada luka-luka yang gak wajar Mendengar kabar Fina tewas, Linda sebagai sahabatnya dihantui rasa bersalah Karena pada malam jahat 6 itu, dialah yang telah menyarankan Fina pulang naik sepeda motor di Bonceng Zaki Linda enggan hadir di pemakaman Fina Linda terus menyendiri di dalam kamarnya Hingga akhirnya arwah Fina hadir dalam mimpi Linda Sementara itu Dani terus mencari fakta-fakta Mengungkap penyebab kematian Fina yang sangat misterius itu Dani yang sudah kenal dengan bibi Linda Dia mendapatkan informasi bahwa Linda dan Fina pernah berkunjung ke salon bibinya Untuk melakukan perawatan rambut Fina Sementara itu sang bibi memberikan nomor HP Linda kepada Dani Dan Dani langsung menemui Linda ke rumahnya Linda dalam kondisi mulai stabil dan mulai menerima kenyataan atas kematian sahabatnya Dani mulai menanyakan banyak hal terkait Fina Linda memberikan informasi tentang sahabatnya itu Hingga akhirnya Linda menyebut nama Egy sebagai anggota geng motor yang menaruh perasaan cinta kepada Fina Sementara Egy terlihat sangat ketakutan atas kematian Fina Dia terus dihantui oleh arwah Fina Orang tuanya yang seorang polisi yang mengetahui Egy terlibat dalam peristiwa itu Bermaksud untuk memindahkan Egy untuk kabur ke Jakarta Sementara itu Dani menuju ke alun-alun kota Cirebon untuk mencari informasi mengenai anggota geng motor Dia mendapatkan titik terang setelah salah satu pedagang memberikan informasi mengenai lokasi markas geng motor itu berada Hingga akhirnya Dani menemukan lokasi geng motor itu berada yang sudah ditinggalkan para anggotanya Di hari ke-6 setelah kematian Fina Keluarga Linda mendadak menghubungi keluarga Fina dan meminta mereka datang ke rumahnya Dalam kejadian itu tiba-tiba saja Linda mengalami kerasukan arwah Fina Dan lantas menceritakan secara detail bagaimana kecelakaan tersebut bermula Arwah Fina mengungkap bahwa kala itu ia dan Zaki diserang oleh 11 anggota geng motor Sampai ke jalan layang talun Disinilah Fina mulai disiksa secara brutal Terungkap pula Fina sempat diperkosa oleh para pelaku dan rekan-rekannya Ironisnya salah satu dari pelaku adalah sosok Egi yang ternyata pernah menyimpan rasa kepadanya Arwah Fina mengatakan bahwa Egi sebagai otak pembunuhan Fina saat ini tengah kabur ke Jakarta Kakak Fina merekam suara Linda yang kesurupan arwah Fina Setelah itu dia menghubungi Dani Dani kemudian memposting suara arwah Fina yang merasuki tubuh Linda mengenai pengakuan penyebab kematian Fina Akhirnya postingan tersebut viral di media sosial Tangan Dede dipukul pake Pake balok Balok gede Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang Tadinya dibenturin Dibenturin kemana? Kemotor Terus ke asmat Anaknya polisinya Dede gak kenal Gak kenal Kabur ke Jakarta 2 orang Dengan berbekal informasi itu polisi memanggil keluarga Fina untuk menindaklanjuti dan mengungkap penyebab kematian Fina Polisi meminta izin pihak keluarga melakukan otopsi jenazah Fina untuk memastikan penyebab kematian Fina Dengan berat hati keluarga setuju jenazah Fina di otopsi Neneknya bahkan sangat berharap pelakunya dapat dihukum penjara Pokoknya aku mau orang untuk penjara Setelah otopsi dilakukan Ternyata terbukti bahwa kematian Fina bukan karena kenyalakan lalu lintas Namun karena dibunuh Dengan bukti yang ada Akhirnya polisi menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan terhadap Fina Poloresta Cerebon, Jawa Barat berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku kasus pembunuhan Dan 7 dari 8 pelaku itu difonis hukuman seumur hidup Pada tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Sementara 3 pelaku lainnya termasuk Aegis sebagai otak pembunuhan terhadap Fina Kabur ke Jakarta dan masih belum tertangkap hingga saat ini Demikian alur cerita film Fina sebelum 7 hari Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax